Intro Hari ini, Jumat 10 Mei 2024, Rizky Febian dan Mahalini mengikat janji suci sehidup semati dalam momen akad nikah yang digelar di sebuah Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan. Benarkah pernikahan sejoli yang sama-sama berprofesi sebagai penyanyi ini menjadi momen yang paling fenomenal? Lantas, seperti apa persiapan demi persiapan yang dilakukan Mahalini dan Rizky Febian sebelum hari bahagianya tiba? Dan seperti apa pula reaksi orang-orang terdekat, termasuk sahabat artis, atas pernikahan tersebut? Semua akan kami ungkap dalam sensasi terkini. Setelah melangsungkan upacara adat di Bali, yang kemudian disusul dengan acara pengajian di rumah Sule, hari ini Rizky Febian dan Mahalini akan dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Hotel Bintang 5 di kawasan Selatan Jakarta akan menjadi saksi bisu, bersatunya Cinta Iki dan Lini. Dan di gedung mewah itu pula, Putra Sule akan melangsungkan pesta resepsi meriah. Kabarnya pernikahan Lini dan Iki akan mengusung dua adat, yakni Bali dan Sunda. Seperti diketahui, Mahalini memang berasal dari Bali, sedangkan Iki berdarah Sunda, tepatnya dari Cimahi, Jawa Barat. Ribuan undangan konon telah disebar. Acara pernikahan bahkan diprediksi bertabur bintang-bintang, karena artis-artis besar dikabarkan datang dan menjadi pengisi acara. Lantas seperti apa persiapan Leodra yang digadang-gadang menjadi pengiring pengantin perempuan? Seperti apa pula antusias Anwar yang akan datang untuk menyaksikan kebahagiaan Iki dan juga Lini? Aku besok datangnya dari resepsi dari jam 7 sampai jam 10. Malam. Malam, akatnya pagi. Oh, pagi. Pagi jam 10 ya, jam 10, jam 11 gitu. Oh, oke. Dan memang kan itu kan, apa ya, sebuah keinginan juga kan. Ngeliat kan buat ngedoain main, oh, main nikah juga gitu. Itu saksinya siapa tuh? Saksinya mana? Gue tau. Enggak, karena ada di undangan. Di undangan yang gak ada, pokoknya cuma sama orang tuanya doang. Kayak kan di undangannya ini ya, yang terhasia. Ini sebar-sebar. Happy banget, akhirnya Mahalin dan Iki sudah menemukan cinta sejatinya masing-masing. Kita sebagai teman terdekat pasti mendoakan yang terbaik aja. Kalau dia happy, kita juga pasti kan ikut happy gitu ya. Doa, yang penting kita doain yang baik-baik aja. Jadi gak ya? Ya, pokoknya tungguin aja besok. Kalau perform kayaknya semua penyanyi semua ya, isi bintang tamunya. Ya, aku mah seikutnya acara gimana. Kalau misalnya nyanyi, ayo nyanyi. Kalau enggak juga pasti kan kita menemani. Insya Allah akad resepsi adat Sunda. Akad nikah pakai adat Sunda. Resepsi Sunda juga? Resepsi mungkin kolaborasi antara Sunda dan juga Bali. Untuk akad nanti ada Sunda. Insya Allah ada acara-acara adat sahabat dan lain-lain juga. Nantikan semua pada kesana. Karena keluarga besar. Jadi keluarga besar dan maksudnya keluarga besar itu banyak, bukan besar-besar ya. Banyak itu. Kalau datang ya, datang. Itu datang mah, pastilah. Nah, di sini juga kan nanti pada datang dari saudara Abah, Almarhum, dari saudara Emah, itu pasti datang. Tak hanya rekan sesama artis, hampir seluruh masyarakat di tanah air juga menyambut bahagia pernikahan Iki dan Lini. Termasuk fans-fans dan juga para tetangga rumah. Mereka bahkan tak segan membanjiri kedua calon pengantin dengan doa serta harapan baik. Tak banyak yang tahu, dibalik nama besarnya sebagai penyanyi ternama, Mahalini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik di mata para tetangga. Sang ayah yang asli Bali bahkan selalu berbaur dengan warga. Pun demikian dengan Mahalini yang tak jarang ikut berpartisipasi di setiap kegiatan bersama warga. Ya, jujur saya katakan bahwa kedekatan antara terutama pada bapak ibunya. Bapaknya adalah seorang yang sangat luar biasa menurut kami karena dia mau bersosialisasi diri di lingkungan. Jadi kami juga diajak ngobrol. Kalau itu, ya hubungan kita juga sama orang tua aja juga baik, maksudnya ini sempat mau tinggal sini juga izin. Ya, hubungannya cuman KTP-nya kan bukan KTP sini. Ya, KTP-nya masih KTP-nya kan masih KTP bukan warga RT 04, tapi itu bertipad tinggal di sini. Ya, setiap ada kegiatan di RT juga gitu, kita ada kegiatan gitu juga aktif. Maksudnya sering sama warga, ya sapa lah. Ini orangnya baik, dia orangnya juga sopan. Makanya, ya balik lagi ya, keberhasilan seseorang itu kan dilihat dari apa yang dilakukan kan. Etitudenya juga bagus, dia nyapa sama orang, nggak sombong, ketemu di mana aja dia nyapa. Bahkan kemarin juga kita komunikasi-komunikasi lewat WA gitu. Walaupun kan zaman dulu pas aku masih sama dia kan dia nyanyi, laku masakan, tetap komunikasi sekarang gitu. Kalau sama Iki, alhamdulillah juga baik, karena memang, karena pacarnya Lini kan, jadi kita sedang ketemu, sedang komunikasi gitu. Tapi nggak yang, maksudnya yang intensi, yang waktu kita ketemu di lokasi. Dua tahun menjalin kasih, jalinan cinta Rizky Febian dan Mahalini memang diprediksi akan bermuara di pelaminan. Namun, hubungan mereka sempat terhalang tembok yang cukup tinggi. Sampai akhirnya terjawab sudah bahwa akad nikah Iki dan Lini akan berlangsung hari ini di sebuah hotel bintang lima. Dan siapa yang menyangka, keseriusan Lini memilih Iki sebagai calon suami sudah terlihat sejak tahun lalu. Pasalnya, diam-diam Lini menyumbangkan hewan kurban di lingkungan rumahnya. Dan diam-diam pula, Lini bersama Iki mempersiapkan hari bahagia yang akan dilaksanakan hari ini. Jadi, antumah Lini satu sama siri Rizky satu. Jadi ya, panitia, panitia, panitia kurban yang ada di Masjid Urolaman. Itu adalah 2023 berarti Pak ya? Iya, 2023. Kami yang kami tahu tuh karena kedekatannya dengan Rizky ini aja. Apakah dia sudah mau alaf atau tidak, ya kami melihat dari si Rizky-nya. Si Rizky, ya waktu yang benar-benar tujuhnya adalah untuk perburuan. Ya, Alhamdulillah, balik lagi. Itu adalah kecocokan satu. Kedua memang udah jalan Allah. Segala sesuatunya, ya Allah yang maha membolak-balikan hatinya. Gitu kan. Kalau memang udah dikasih, misalnya nih, beda agama. Terusnya, ya diantara dua itu memilih agama yang mereka anut. Ya itu ya udah sebuah rezeki banget. Tinggal gimana nanti mereka mau belajar. Dan total bukan cuma apa ya, maaf, merubah agama. Cuma hanya karena pernikahan. Tapi benar-benar harus proses belajarnya. Ya pastinya mereka kan kita bisa lihat sama-sama superkensi. Terus mereka juga lucu. Maksudnya penyanyi sama penyanyi itu kan jarang ya. Kayak jarang penyanyi sama penyanyi terus nikah gitu kan. Dan sekarang mereka bersatu gitu terus bersatu. Maksudnya emang sama-sama bucin gitu. Lucu, berdua serasi gitu. Kompak, mana-mana bareng. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa semua rangkaian persiapan pernikahan Iki dan Lini berlangsung tertutup. Bahkan media dilarang meliput. Sejak upacara adat Bali digelar hingga pengajian dilaksanakan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat, tak satupun media diizinkan merekam. Sule bahkan tak mengundang banyak tamu di acara pengajian. Karena yang datang hanya keluarga dan orang-orang terdekat saja. Sikap tertutup Sule, Iki dan juga Lini tentu saja mencuatkan misteri. Bukankah hari bahagia sebaiknya diberitahukan supaya tidak menimbulkan fitnah? Atau, Iki dan Lini memang tak mau momen sakralnya menjadi konsumsi publik sehingga dilaksanakan secara tertutup? Sangat mengharukan karena memang Iki juga umumnya biasanya tamu-tamu yang datang salamin ke calon pengantin. Ini enggak Iki yang datengin satu-satu. Kita udah mau bergerak, enggak jangan Iki aja. Jadi Iki minta doa satu-satu ke keluarga Bibi. Yang jelas ayah, adik-adik, nenek, dan baru ke Bibi kemana. Semoga macam dia minta doa. Iki nyampe nangis, Sule juga nangis. Mereka saat terlalu, Iki sama Sule nangisnya agak lama. Saya enggak tahu apa yang dibicarakan, tapi cukup lama. Mahal ini enggak ada. Saya seumur hidup belum pernah ketemu Mahal ini. Kado-kado aja. Enggak ngasih kado atau uang punai. Berapa jumlahnya? Mau tahu aja ntar nanya gitu lagi. Ntar gue ngasih dikit diomongin. Anwar, Pablo Figur, ngasih dikit. Tus-tus apa jut-jut? Tus-tus apa jut-jut? Jut-jut lah. Tus-tus mah, aduh.